Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nasyah Adyosa Jaril Saya Jaril Jurusan Administrasi Perkantaran Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi yang kita pelajari selama dari ini Maka kita lanjut ke materi Kalian tau gak apa itu busana? Busana menjerminkan siapa anda, siapa sebenarnya anda Dan busana memberikan pandangan tentang siapa diri kita sebenarnya Dan untuk siapa kita menggunakan busana tersebut Maka kita lanjut, yang pertama adalah tip berbusana Gunakan busana yang sopan tidak menyebabkan kesan negatif Atau busana yang sopan berarti tidak memakai busana yang tipis, transparan Potongan leher yang sangat rendah karena akan mengganggu aktivitas Rak tidak terlalu pendek sehingga tampak menonjol Salah satu bagian tubuh atau belahan rak yang terlalu tinggi Jaga kesantunan, berbusana, citra buruk karyawan dalam perusahaan dapat mempengaruhi citra perusahaan Yang kedua adalah rapi dan membuat diri anda percaya diri Dan yang ketiga, serasi baik dalam pemilihan warna, motif maupun potongan busana Yang disesuaikan dengan bentuk dari tinggi tubuh Pemilihan busana disesuaikan dengan kulit usia, seorang dan warna kuning Dan yang kelima, walaupun mode pagi yang berubah, mudah Pagi yang digunakan disesuaikan dengan tempat aktivitas anda Yang keenam, warna busana juga mempengaruhi-pengaruh Misalnya warna-warna yang cerah Akan mengesankan seorang lebih kemuk sedangkan warna gelap memberikan kesan lebih langsir Agar dapat serasi, dalam berbusana dibawah ini adalah beberapa padoman Agar tambah sesuai dengan perpaduan bahan warna dan motif pakaian Dalam berbusana, pasti dong banyak sekali aksesornya Yang pertama adalah dasi Dasi adalah satu item yang terpenting dalam proses diri Terutama dalam berpakai normal Bahkan dalam berpakai seri formal pun dengan mengaplikasikan cara Mengaplikasikannya dasi Akan pemasan dasi benar kita bisa tampil dengan kasar formal dan rapi Yang kemudian adalah tas Padan busana juga dapat dibadukan penggunaan tas Memiliki beberapa tas juga bisa digunakan untuk berbagai kesempatan Oke, selanjutnya adalah sepatu Dalam dunia kerja, sebaiknya tidak menggunakan sepatu atau sandal Tidak berhak seperti berdumit Tinggi lebih sedap dipandang dan membuat pikir tubuh lebih tegak saat berjalan Dan pastinya sesuai dong dengan perusahaan kita Selanjutnya adalah perhiasan Jangan memakai semua perhiasan yang dimiliki Susu kimia saja yang wajar dan tidak perlu berharga Selain jantangan, anting, atau giwang Merupakan perhiasan yang selainnya pakai Terakhir, parfum dan kosmetik Pakailah secukupnya dan sewajarnya Misal parfum kita pakai secukupnya saja Agar bau tidak menyengat Dan untuk kosmetik Pakailah yang sewajarnya saja Agar tidak terlihat minor Kecuali mungkin saat kita datang ke resepsi pernikahan Sekian review materi dari saya Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon di maafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih